Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Salmon Bawole. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong, Tanggerang Selatan, Provinsi Banten. Saat ini puji Tuhan kami bisa tetap melaksanakan hampir seluruh kegiatan pelayanan dengan baik. Sejak bulan Maret kami dapat melaksanakan semua kegiatan dari ibadah-ibadah pertemuan rapat PHM, sidang majelis jemaat, bahkan pertemuan warga Sidi Jemaat secara online. Puji Tuhan sehingga jemaat dapat terlayani dengan baik. Bahkan kami memutuskan untuk beribadah secara on-site tahun depan. Kami memutuskan untuk berhenti menyewa gedung tempat ibadah dan kami sudah mengupayakan tempat ibadah yang baru. Kiranya kita bersama-sama berdoa supaya apa yang dirindukan oleh GPIB Jemaat Ora et Labora, Tanggerang, diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana biasanya Naikol, GPIB malam hari ini juga mengantar kita kepada kebenaran sabda Tuhan. Kebenaran yang menguatkan, memberikan damai dan ketentraman bagi kita. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon hikmat kuasa roh kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang Maha Kasih, terpujilah namamu telah engkau sertai kami sepanjang hari ini. Sejak mengawali kehidupan di pagi hari, hingga mengakhiri semua aktivitas di keheningan malam. Penyertaan dan perlindunganmu menaungi kami. Kami rindu sepanjang firmanmu yang memberi kami hikmat. Sehingga kami dapat mengenali rancanganmu yang agung. Di setiap peristiwa yang kami alami hari ini. Bersabdalah, Ya Tuhan, mampukan kami memahami dan menghayati kebenaran sabda Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Sabda Tuhan, pada malam hari ini kita hayati berdasarkan pembacaan Kitab Perjanjian Lama dari Kitab Amsal. Dan saya memfokuskan pembacaan Alkitab kita pada ayat terakhir, yaitu ayat yang ketiga puluh tiga. Yang menyatakan demikian. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Terlindungi daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kesihi, dikatakan dalam teks bacaan Alkitab kita tadi, tetapi siapa mendengarkan aku? Siapa yang dimaksud di sini ialah siapa saja. Entah orang yang langsung mendengar perkataan Salomo, atau orang bijak pada saat dia mengatakan, atau orang yang kemudian hari membaca Kitab Amsal. Apakah orang-orang itu pada masa lalu, atau juga pada masa kemudian, termasuk saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pada saat ini. Intinya adalah setiap orang, supaya mau mendengar, memperhatikan, menerima baik nasihat, ataupun teguran. Selanjutnya, siapa yang dimaksud dengan aku? Jelas di sini, yang dimaksud aku adalah hikmat, kebijaksanaan. Hikmat itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita, manusia, supaya kita dapat menjalani kehidupan, dengan baik, benar, dan kita merasakan bahagia. Dalam teks Alkitab yang kita baca, hikmat dipersonifikasikan, atau digambarkan sebagai seseorang. Seperti seorang ayah yang mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada anaknya. supaya anaknya dapat berjalan, atau menjalani kehidupan yang baik, mapan, aman, dan terjamin keselamatannya. Atau juga dipersonifikasikan seperti seorang bijak, seorang guru yang mendidik dengan benar, dan menegur muridnya, untuk mengoreksi sikap dan tindakan yang salah, supaya dia berjalan dalam jalan yang benar, dia berhasil dan bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita merujuk pada ayat 20 dan ayat 21, maka hikmat juga dipersonifikasikan, seperti orang yang berkeliling, memberi nasihat, memberikan teguran, memberikan peringatan, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, tempat orang berkumpul. Nah, dalam konteks aktual, di tempat di mana saya bertugas saat ini, hikmat itu dapat saja saya umpamakan, seperti aparat penegak hukum, Sarpol PP, petugas keamanan, yang pada masa pembatasan sosial berskala besar, di Serpong ini, yang terus diperpanjang, mereka terus berpatroli. Dari lantai dua pastori tempat kami tinggal, saya dapat melihat ke arah Taman Perdamaian. Dan saya mendengar bunyi sirene yang keras. Bahkan lewat pengeras suara, saya mengetahui bahwa, ada petugas-petugas yang memerintahkan, orang-orang yang berkumpul di Taman itu, atau yang sedang berjualan hingga larut malam, agar mereka segera memubarkan diri. Terutama, kalau malam minggu, dan hari minggu malam, anak-anak muda, mereka sangat gemar berkumpul, namun sayangnya, tidak peduli dengan protokol cegah COVID. Para petugas itu membubarkan mereka, demi kesehatan mereka, demi keselamatan orang banyak. Supaya semua terhindar, dari terpapar COVID-19. Tindakan ini, atau tindakan para petugas ini, dari perspektif ayat 33, merupakan upaya untuk melindungi, dari kedasyatan. malapetaka. Terlindungi dari apapun yang menakutkan, yang jahat, yang menimbulkan dampak yang buruk. Sejalan dengan itu, ayat 26, menyatakan tentang celaka. Sesuatu yang buruk, yang tidak dapat dihindari, terjadi. Jadi dari Amsal, pasal yang pertama, dari ayat 20 sampai 33, dimana saya memfokuskan pada ayat 33 ini, ayat 26 dan 33, berkata tentang kedasyatan, malapetaka. membaca ayat 26 dan ayat 33, saya terkesan dengan kata, kedasyatan, celaka, dan malapetaka. Mengapa saya melihat ini? Apakah ini tidak mengganggu kita, dalam damai sejahtera, ketenteraman, untuk bersiap diri, beristirahat? Nah ternyata, kedasyatan, celaka, dan malapetaka ini, ditujukan, bukan kepada semua orang. Kata-kata ini, ditujukan kepada orang yang, belum banyak tahu, belum banyak pengalaman, tetapi tidak mau diberitahu. Sombong, sok tahu, malah mencemoh, tersinggung, dan marah. saat ditegur. Seperti yang viral di medsos, tentang seorang yang tersinggung, dan marah-marah, saat dia ditegur oleh petugas kesehatan, manakala, yang bersangkutan, tidak mengenakan masker. Nah bagian dari orang-orang yang, angkuh kepala batu, tidak bisa diberitahu ini, bagian mereka adalah, malapetaka, bencana, yang tidak terelakkan, menakutkan. Atau yang saat ini, kita kenal dengan istilah, kondisi kahar. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari Wikipedia, kita dapat mengetahui, bahwa keadaan kahar, adalah suatu kejadian, yang terjadi, di luar batas kemampuan manusia, untuk dapat menghindarkannya. Keadaan ini dapat mengganggu, dapat menghalangi, bahkan melumpuhkan manusia, dari kemampuan menjalani aktivitas, hidup sehari-hari. Contohnya, seperti pandemi global, COVID-19 sekarang ini. Tidak usah saya teruskan, karena Bapak Ibu, saudara-saudari, sudah tahu dampaknya, tentang hal ini. Jadi yang menjadi perhatian saya, ialah kahar. Istilah kahar ini, ternyata dalam kamus besar, bahasa Indonesia, kata ini pertama-tama berarti, maha kuasa, sifat dari Tuhan. Kata serapan dari bahasa Arab ini, menyatakan tentang Allah yang maha kuasa. Malam hari ini, saya mengajak kita berfokus, pada ungkapan, terlindungi dari kedasyatan, malapetaka. Terlindungi dari keadaan kahar. Dua sisi dari kata kahar, yang perlu diperhatikan. Yang mana yang menjadi bagian hidup saya dan saudara. Kahar yang pertama, bermakna kekuasaan Allah, sang pencipta, sang pemelihara, bahkan sang pembaharu, dan pemulih kehidupan. Sedangkan kahar dalam pengertian yang kedua, adalah malapetaka. Kekuatan yang jahat, yang menghancurkan, yang menakutkan, yang menyebabkan kesedihan, berkepanjangan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang Tuhan Yesus kasihi, tokoh-tokoh kitab perjanjian lama, berada, dalam kondisi, dua hal ini. Berada dan mengalami dua makna kahar tersebut. Kahar dalam arti kuasa Tuhan yang memelihara, tetapi kahar juga artinya konteks di mana mereka hidup, di tengah-tengah bencana. Baik bencana alam, maupun bencana sosial. Misalnya, Musa. Musa berada di tengah kahar kemanusiaan, yaitu perbudakan. Namun, karena taat kepada Allah, ia diberkati, diberikan wibawa dan kuasa, menonton bangsa Israel, untuk mengalami kahar Allah dalam peristiwa yang ajaib, laut teberau yang terbelah dan mereka bisa melaluinya. Tokoh yang selanjutnya ialah Yusuf. Yusuf mengalami penderitaan. Dia mengalami kahar, mulai dari sikap dan tindakan kakak-kakaknya. Tetapi ia menjadi alat kahar Allah, yaitu alat kemahakuasaan Allah, dengan hikmat yang diberikan pada Yusuf, untuk dapat menata berkat di masa-masa kelimpahan, dan mengantisipasi kahar dalam bencana kelaparan. Tokoh-tokoh lain, Daniel, Sadraq, Mesak, dan Abednego, mengalami kahar kemanusiaan, bencana akibat peperangan. Namun mereka setia, mereka taat, mereka percaya kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami kahar Allah, kuasa dan kasih Allah. Sehingga mereka dapat berkiprah sebagai petinggi, baik di kerajaan Babel maupun Persia. Jadi apa yang dikatakan oleh Amsal ini, benar adanya. Setiap orang yang mendengar nasihat, setiap orang yang mau diajar, setiap orang yang bersedia ditegur, dan mengubah kehidupannya, maka dia akan mengalami perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja kita berharap penuh, bahwa kita berada pada makna kahar yang pertama. Bapak yang Maha Kuasa menaungi kita. Hidup kita ada di dalam pemeliharaan kuasa dan kasih Allah. Seperti isi khutbah Tuhan Yesus di bukit. Matius 6 ayat 33 menyatakan, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir terhadap apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan apa yang akan kita pakai. Tuhan memeliharanya. Bagaimana kita mencarinya? Apa yang harus kita upayakan? Injil Matius menutup rangkaian khutbah Tuhan Yesus di bukit dengan pengajaran hikmat. Perumpamaan tentang seorang yang bijaksana membangun rumah yang kokoh. Matius tasal 7 ayat 23 sampai 24 menyatakan, Karena itu semua orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan melakukannya, Ia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Ayat 25 Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup menerpa rumah itu dan rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Jadi jika kita membangun kehidupan kita dengan mendengar serta melakukan sabda Tuhan, maka kuasa Allah akan menaungi saya dan saudara. Meskipun kahar berupa bencana alam, sakit penyakit dapat menderah kehidupan kita, tetapi iman dan pengharapan kita tetap kokoh. Meskipun mungkin hari ini kita mengalami kahar atau peristiwa yang tidak baik, yang jahat, peristiwa yang membuat kita merasa tidak enak, merasa terluka, seperti peristiwa di mana kita dibully, dikritik, ditegur. Mari menjaga hati kita. Jangan mudah sensi, jangan berperan, kata anak muda. Lihat sisi positif untuk menerima dengan lapang hati jika memang ada yang harus kita perbaiki dan perbaharui dalam hidup kita. Setidaknya kita tetap diingatkan untuk mawas diri. Jangan sampai kita hidup bukan dengan sikap hidup yang takut dan takjub kepada Tuhan. Sehingga kita bisa lebih berfokus pada kahar Tuhan. Takjub kepada kuasa dan kasihnya yang melindungi kita. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita menghayati kasih dan penyertaan Tuhan. Selamat menikmati kehandingan malam. Selamat menikmati ketentraman dari sang kahar Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, Ya Maha Kasih, terpujilah namamu. Terima kasih atas firmanmu, Tuhan. Berilah kami hati yang selalu terbuka untuk dituntun pada kebenaran sabda Tuhan. Hati yang menerima nasihat dan teguran. Penuhilah hati kami dengan kasihmu sehingga kami dapat menikmati kuasa mu yang memagari kami dalam istirahat di kekelaman malam hari ini. Hingga esok hari kami dibangunkan dengan kesegaran tubuh, kejernihan berfikir, dan hati yang bersyukur untuk menyambut kasihmu yang selalu baru tiap pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton!